Intro Sahabat Kompas.com, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kasus dugaan hepatitis akut misterius di Jakarta mencapai 21 kasus hingga Rabu 11 Mei 2022. Riza mengatakan bahwa 21 dugaan kasus yang ditemukan 3 diantaranya meninggal dunia. Meski demikian, Riza tidak merinci kasus hepatitis akut tersebut tersebar di daerah mana saja. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta memerintahkan seluruh jajarannya untuk melaporkan perkembangan kasus tersebut. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang menganggap enteng penyebaran kasus hepatitis akut tersebut dan meminta agar masyarakat waspada terhadap kemungkinan penyebaran penyakit tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!